Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TV Ribung Kulu, Anda kembali menyaksikan Berendom, masih bersama saya Afrika Zohri, dan tentunya ditemani dengan adik-adik Genzi kita kali ini, sudah ada Akram dan juga Halim. Masih membahas tema yang sama, tema kita membahas terkait dengan pandangan Genzi terhadap pemilu. Nah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol nih, bagaimana pemahaman dari teman-teman Genzi berkaitan dengan pemilu dan juga demokrasi ya. Nah, kalau kita bicara juga terkait dengan pemahaman, sebetulnya melihat teman-teman Genzi, terutama teman-teman kalian yang sangkatan gitu ya. Tadi antusiasnya juga luar biasa. Tapi kalau kita bicara soal pemahaman mereka terkait demokrasi, apakah mungkin sudah cukup bagus juga untuk saat ini seperti apa? Kalau dari Akram sendiri sih, Kak, sebenarnya kalau dibicarakan secara 100% sih, enggak semuanya memahami tentang konsep demokrasi. Cuman ya ada beberapa teman-teman yang sudah memahami, sehingga ketika mereka mengaplikasikannya dalam pemahaman tentang konsep pemilu itu gampang juga. Tapi ya tetap aja, enggak semua teman-teman memahami tentang konsep demokrasi. Mereka mempelajari hal-hal yang dipelajari di sekolah, namun mungkin sebatas kata demokrasinya aja tuh, Kak. Jadi untuk pengaplikasian makna dari demokrasi, prinsip-prinsip dalam demokrasi ke dalam pemilu itu belum semuanya sih, Kak. Oke, kalau dari Halim sendiri seperti apa teman-teman pemahamannya? Dan kalau dari Halim sendiri ya, Kak, teman-teman Halim kalau dibilang 100% itu belum, Kak. Betul kata Kak Akram tadi, karena kita ini kalau generasi ZZ ini, kita itu pemilih pertama, Kak. Karena harus dikasih lagi pembelajaran lain atau yang lainnya. Kalau dari teman-teman sendiri melihat dengan era sekarang, katakanlah era teknologi gitu ya, yang semua ini sudah berbasis digital, apalagi mungkin teman-teman Genzi ini sudah menguasai namanya media sosial gitu ya, dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau untuk pola dari mungkin penyelenggara sendiri, itu dari Bawaslu, itu dari KPU, untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman Genzi ini, kalau dari teman-teman sendiri ini baiknya seperti apa? Mungkin bisa lebih dipahami oleh teman-teman Genzi. Kalau dari Akram sendiri sih, Kak, untuk mungkin bagaimana sarana promosi mengenai pemahaman konsep pemilu, baik itu dari KPU maupun Bawaslu, Kak, kalau dari Akram sih untuk lebih menyesuaikan aja sih sama generasi sekarang. Karena terkadang beberapa teman-teman itu sudah nggak tertarik dengan media promosi yang katakanlah ketinggalan zaman gitu, atau bagaimana lagi tadi, maksud Akram itu lebih disesuaikan. Maksudnya kayak misalnya teman-teman ini tertarik dengan media-media seperti konten-konten yang menarik, juga diaplikasikan dalam berbagai bentuk-bentuk postingan-postingan di sosial media seperti Instagram atau TikTok atau lain sebagainya. Jadi kayak teman-teman tuh lebih bisa mudah memahami gitu sih, Kak, untuk konsep pemilu itu. Dibanding ini penyelenggara datang ke sekolah, memberikan sosialisasi, jadi lebih masuk ke teman-teman Genzi ini ketika kita memberikan pemahaman melalui media sosial. Karena memang teman-teman Genzi ini rata-rata sudah menggunakan hitung ya, baik Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Kalau dari Halim sendiri ini seperti apa melihatnya? Kalau dari Halim sendiri ya, Kak, generasi Z atau generasi Zoomer ini, generasi yang tidak ada batasannya ketika ber-internet atau apa namanya. Untuk belajar lah, katakanlah memang tidak ada batasnya gitu ya. Jadi memang teman-teman Genzi ini generasi yang haus ilmu. Iya, bener sekali. Jadi mungkin kalau banyak orang yang mengatakan teman-teman Genzi ini bosenan orangnya. Sebenarnya bukan bosenan, karena kita udah tahu ilmu ini, kita pengen ilmu yang lain. Kenapa dibilang kalau generasi Z itu haus ilmu gitu ya. Nah, kalau kita juga bicara soal generasi Z ini, katakanlah generasi yang cerdas, generasi yang kreatif, generasi yang kritis gitu. Tapi banyak juga yang mengatakan, ah teman-teman Genzi sekarang udah apatis, nggak peduli sama pemilu, nggak peduli sama bagaimana sistem pemerintahan kita di Indonesia sendiri. Nah, kalau dari Akram, gimana nih tanggapannya? Memang nggak bisa dipungkiri juga sih, Kak. Karena mungkin teknologi dan globalisasi itu juga membawa pengaruh yang cukup buruk lah untuk teman-teman sangkatan Akram. Jadi, ketika mereka tuh udah nyaman di posisi di mana mereka itu nggak peduli lagi sama lingkungan sekitar, sudah terbiasa dengan sikap apatis. Jadi, mungkin teman-teman tuh agak sulit gitu, agak sulit untuk, oh pemilu itu sepenting itu loh, untuk pemilih pemula, untuk Genzi. Jadi sih, untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sangkatan Akram, yang Genzi, atau di atasnya lagi, itu lebih baik aja dalam menggunakan teknologi sih, Kak. Lebih bijak. Jadi, sehingga ketika kita menggunakan pemanfaatan teknologi itu jauh lebih baik. Jadi, dampak-dampak negatifnya itu nggak masuk, tapi kita dapat merasakan impact positifnya gitu sih, Kak. Nah, kalau dari Alim sendiri seperti apa nih, menikapi mungkin teman-teman yang katakanlah tadi mulai apatis gitu. Tidak ada kepedulian mereka terhadap bagaimana bentuk pemilu demokrasi di Indonesia sekarang. Untuk Alim sendiri, malahan generasi Zo atau generasi Zoomer ini, Kak, sebagian besar pemilih di Indonesia ini dari generasi Z dan generasi milenial. Jadi, masa depan bangsa terletak pada generasi Z dan generasi milenial. Ya, benar. Tapi memang kalau kita melihat dengan banyaknya, apa ya, tadi ada yang antusias juga sebetulnya dari generasi Z dan generasi milenial. Tapi, untuk apatis ini mungkin masih ada beberapa yang katakan mereka masih ada rasa seperti itu atau sikap seperti itu. Yang mungkin entah itukah rasa cinta tanah air mereka yang kurang atau seperti apa. Nah, mungkin kita ambil contoh kecil saja. Ini teman-teman kan di sekolah udah belajar katakanlah demokrasi. Dari pemilihan OSIS ini, sebetulnya bagian dari kita berdemokrasi gitu ya. Antusias dari teman-teman di sekolah nih pada saat mungkin entah itu pemilihan OSIS atau kegiatan OSIS. Seperti apa nih, Kak? Kalau untuk di SMA 5 itu, Kak, kemarin alhamdulillah demokrasinya berjalan cukup antusias lah, Kak. Jadi, teman-teman itu kemarin mengingat lagi nih kembali masa lalu lagi. Jadi, teman-teman dari SMA 5 itu dari tiga angkatan tuh, Kak. Dari tiga angkatan. Jadi, kan ada pason-pason tuh. Ada pason satu, pason dua. Jadi, mereka itu kompak gitu, solid gitu. Oh, saya ingin menangin ini nih katanya. Jadi, mereka diskusi tuh. Diskusi bagaimana cara memenangkan, bagaimana cara berdemokrasi, bersaing dengan sehat dengan lawan yang lain. Jadi, kalau untuk pengalaman di SMA 5 sih, demokrasinya udah cukup baik banget sih, Kak. Udah cukup baik ya. Kalau dari Halim sendiri gimana nih kalau di SMA 5? Alhamdulillah di SMA kami ya, Kak. Kalau untuk demokrasi berjalan dengan lancar terus. Dan alhamdulillah kami pemilihan, pemilihan IPM kalau kami, Kak, dari MoMedia. Sudah menggunakan sistem teknologi, Kak. Oke. Ini sistemnya seperti apa nih? Boleh diceritain? Jika untuk pemilihan, menggunakan polling, Kak. Menggunakan handphone, menggunakan komputer. Oke. Nah, sebetulnya kan kalau kita bicara soal teknologi juga, mungkin ini menjadi satu saran juga mungkin ya untuk Indonesia bisa dijadikan. Mungkin pemilihan bisa menggunakan secara digital, tapi kan masih menjadi permasalahan. Akan ada kebocoran, entah itu bazar, entah apa, dan sebagainya. Nah, mungkin kalau dari Halim sendiri seperti apa tuh dari sekolahnya? Mungkin ada kebocoran-kebocoran atau mungkin kendala-kendala selama menggunakan sistem yang mungkin diterapkan? Kalau dari sistem sih, Kak, mungkin agak terkendala dari sinyal atau loadingnya lama. Mungkin kendalanya seperti itu. Mungkin kalau diibaratkan untuk Indonesia sendiri, kalau kita bicara juga soal sinyal, mungkin banyak daerah-daerahnya yang masih terpencil, yang mungkin susah untuk dijangkau gitu ya. Kenapa masih dilakukan secara manual kalau kita melihat untuk sistem demokrasi di Indonesia sekarang? Nah, kalau kita bicara juga soal pemilu, soal politik, bagaimana kita memilih nih calon-calon pemimpin ke depan. Sebetulnya generasi Z ini yang dibutuhkan saat ini tuh yang seperti apa sih sebetulnya? Dari Akram boleh? Sebenarnya sih, Kak, kalau dari Akram sebagai mewakili Gen Z ini... Yang dicari nih yang seperti apa sebetulnya sosok-sosok pemimpin? Iya, sosok pemimpin yang dicari itu sebenarnya pemimpin yang bijaksana sih, Kak. Bijaksana tuh dalam artian bukan semata-mata dia hanya bisa memimpin dan melaksanakan program-program yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Enggak, tapi pemimpin yang bijaksana tuh adalah pemimpin yang mempunyai gagasan, mempunyai ide-ide yang dapat mengembangkan Indonesia. Siapa lagi kita ketahui bahwasannya Indonesia ini punya sumber daya alam yang baik, masyarakatnya juga banyak. Jadi ketika pemimpin itu mempunyai gagasan, mempunyai ide, mempunyai kompetensi yang baik dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, maka saya rasa pemimpin itu sudah cukup baik dan sangat kita butuhkan sebagai generasi muda untuk membina kita sampai pada titik akhir di mana tahun 1945 emas itu kita capai dengan baik juga. Iya, jadi memang sosok-sosok pemimpin bijaksana. Kalau dari Halim ini seperti apa nih? Sosok seperti apa ya? Memang kita cari dan dibutuhkan. Kalau melihat dari teman-teman Genzi yang sekarang mungkin sedikit banyak kita sudah survei gitu ya. Untuk menentukan siapa sih nanti pemimpin yang cocok untuk memimpin Indonesia atau memimpin lah. Katakanlah dari lingkup kecilnya untuk Bengkulu sendiri agak lebih baik gitu. Ini seperti apa Halim? Dari Halim sendiri, Kak. Untuk pemimpin yang selanjutnya itu harus lebih adil lagi. Terus itu kata Kak Akram tadi lebih bijaksana dalam mengambil tindakan atau lebih... Lebih apa namanya tuh? Lebih pintar lah. Jadi memang utamanya... Utamakan lebih baik gitu ya untuk pemimpin kita ke depan. Karena memang ini diharapkan yang memimpin seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Jadi kita akan break dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Pemirsa TV Rebung Kulu tentunya kami akan kembali masih dalam tema yang sama kali ini. Pandangan Genzi terhadap pemilu, jangan kemana-mana. Kami akan kembali usaha jadal pariwara berikut ini.